Sejumlah aliran sungai di kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, dinormalisasi oleh pemerintah kota Singkawang. Normalisasi sungai ini menjadi salah satu cara dari pemerintah untuk mengatasi banjir besar yang sempat terjadi di kota Singkawang. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Pontianak, Rizky Kurnia, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan Rekan Rizky. Ya, baik Mei dan juga Tribunas. Nah, pemerintah kota Singkawang sampai saat ini masih melakukan normalisasi di tiga aliran sungai yang mengarah ke laut. Nah, ketiga sungai tersebut ya ini di sungai Kisadane, kemudian di sungai Kelapa II, dan juga sungai Sejati di Ketamatan Singkawang Barat. Nah, normalisasi sungai ini memang menjadi salah satu upaya dari pemerintah kota Singkawang untuk mengatasi banjir di wilayah kota Singkawang. Nah, normalisasi sungai ini juga merupakan tindak lanjut dari pemerintah pasca banjir besar yang sempat terjadi di kota Singkawang pada pertengahan Agustus lalu. Nah, untuk saat ini normalisasi sungai ini masih berproses dan wali kota Singkawang, Ibu Cahicu ini mengharapkan agar normalisasi ini dapat mengatasi banjir di kota Singkawang. Nah, dalam proses normalisasi ini pemerintah menggunakan beberapa unit alat berat seperti eskavator dan juga eskavator anti-dif untuk mengeruk lumpur yang ada di sungai. Nah, lumpur yang dikeruk tersebut yang menyebabkan pendangkalan di sungai ini diangkat dan diletakkan di pinggiran sungai yang telah dibatasi dengan turat. Baik, terima kasih Rekan Rizky Kurnia atas laporan Anda dan Tribuners. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan wali kota Singkawang. Berikut tayangannya untuk Anda. Kita lihat hari ini ya, ada di sungai Cisadane, ya ini akan tembus langsung ke lautnya. Nah, ini sudah dari tanggal 28 Agustus ya kemarin ya, sudah mulai pengerjaan ya, sampai hari ini. Ini akan ada tiga sungai yang akan tembus ke laut ya. Cisadane, kemudian Kelapak Dua, dan kemudian satu lagi Sejati. Jadi, mudah-mudahan dengan normalisasi ini bisa mengurangi ya terjadinya banjir. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!